selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan saat ini saya sedang berada di depan bus ALS 081 Bang Rizky Parcimuru cincunya jadi ini bus ALS 081 pasti berangkat hari ini menuju kota Yogyakarta teman-teman hitungannya sudah 2 putaran trip ini, kalau tidak salah langsung putar kepala trip sebelumnya juga kalau tidak salah saya ALS Jogja ini ALS 081 ini putar kepala teman-teman jadi 081 ini nanti akan diberangkatkan pukul 3 sore saat ini sedang bersih-bersih terakhir atau perbaikan terakhir sebelum berangkat nanti sore teman-teman Bang Rizky nya belum datang kita bisa lihat di bus nya juga setiap state nya sudah ada bantal teman-teman jadi hari ini akan ada yang baru lagi selain bantal ada beberapa hal baru ya teman-teman itu yang sedang saya tunggu-tunggu tapi Bang Rizky belum sampai di Mabes kemungkinan Bang Rizky yang bawa nanti hal-hal baru itu tapi di belakang kepetnya sudah terpasang teman-teman nanti kita akan putar ke belakang nah jadi yang di Jogja kemarin yang diperbaiki sistem cepat itu adalah pintu bagasinya teman-teman kan kelihatan pintu bagasinya sudah lebih bagus jadi bertahap biar gak mati trip pintu bagasi dulu diperbaiki sebelah kiri nanti sebelah kanan di Jogja lagi lalu nanti bodi bagian lainnya diperbaiki lagi pokoknya kata Bang Rizky dia ingin mempercantik bus 081 ini teman-teman jadi begitu cintanya Bang Rizky dengan 081 mungkin karena sekarang tanggung jawab Bang Rizky sudah sebagai cincu teman-teman jadi bagaimanapun caranya dia ingin mempercantik bus 081 ini Bang Rizky memang orang yang sangat bertanggung jawab teman-teman saat ini 081 lagi dibersihkan dan tadi sudah servis sedikit lagi perbaikan ringan teman-teman jadi ini bodi sebelah kanan ini kan masih rusak teman-teman jadi ini nanti akan diperbaiki di kota Yogyakarta jadi bertahap perbaikannya dari kiri dulu baru ke kanan sama seperti bodi dari ALS 270 teman-teman lalu kita ini akan ke belakang nah inilah kepet yang baru itu teman-teman nanti nanti di kepet ini akan ada tulisan lagi kalau gak salah saya tulisannya seperti ini aku dapetin kamu aku pre nakal itu kata Bang Rizky jadi di kepet ini ada tulisan lagi lalu tulisan nyon sewu itu nyon sewu akan digantikan dengan tulisan parcim buru kemarin saya usul ke Bang Rizky diganti dengan tulisan kompresor 75 ribu dia gak setuju teman-teman dan buat teman-teman yang pengen Bang Rizky bikin channel dia gak ingin dia hanya ingin fokus pada kerjaannya teman-teman Bang Rizky takut nanti katanya ketika dia punya channel malah mengganggu pekerjaan termasuk ke kru nya juga dia gak setuju adanya channel di bus 081 begitu teman-teman kata Bang Rizky semalam nah kan bodi sebelah kiri ini kan pintu bagasinya sudah bagus teman-teman nah itu teman-teman boleh lihat bagaimana kru membersihkan bekas oli yang ada di badannya itu menggunakan campuran dari solar dan sabun jadi bisa kita rasakan lah bagaimana panasnya teman-teman nah ini lagi bersihkan saringan hawa ini bus ALS 357 yang sebelah kanan kita ini nah ini karena efek hujan jadi becek dan jalannya agak licin karena kan banyak disini tumpah solar tumpah oli teman-teman biar sati-hati ya beginilah 081 yang akan berangkat hari ini pukul 3 udah dua trip selalu putar kepala bang Rizky mudah-mudahan nanti sewanya banyak penumpangnya banyak saya gak sabar sih ngeliat hal baru apalagi yang ada di bus 081 nah ini pak gultom helper dari 234 234 masih masih mau diperbaiki itu blok mesinnya nah di sebelah kiri bus ALS 081 ini ada bus ALS 357 teman-teman itu lagi proses menutup celah dari pecahan kaca teman-teman bekas pecahan kaca itu ditutup dengan cairan nah biar jangan makin retak teman-teman mungkin juga di bus 081 ini sudah dilakukan karena sudah ada itu bekas lemparan batu itu teman-teman memang orang-orang yang kurang kerjaan semua lempar-lempar batu ke kaca supir kaca bus sebenarnya bus 081 ini fasilitasnya cukup lengkap teman-teman ada tv ada musik ada bantal nah nanti akan ada selimut nah itulah yang baru sebenarnya akan ada selimut teman-teman kata helpernya tadi kata krunya bang riski yang bawa selimutnya jadi di siang hari ini ditemani dengan rintik hujan beginilah suasana di Mabes nah ini kayaknya 227 sudah masuk teman-teman sudah masuk di kota medan ALS 227 nah nah LS 227 dengan Jincu bang ilham teman-teman sudah masuk di Mabes medan nah kita lihat bagaimana proses tutup metakkan kaca dari 357 ini begitulah kekreatifitasan dari kru teman-teman agar letaknya gak sampai besar selagi masih bisa dia kalakali dia kalakali semuanya disini juga ada 104 medan padang ini bodinya SR2 nah ini ALS 227 dengan Jincu bang ilham buat teman-teman yang ingin ngopi bareng ayo saya selalu di Mabes kita ngopi-ngopi di Mabes saja sambil lihat-lihat bus-bus yang ada di Mabes di samping 081 juga ada bus 343 lagi perbaikan juga perbaikan ban nah kayaknya ini 227 ini langsung service ini kemungkinan akan berangkat setelah 311 kalau 311 berangkat besok berarti 227 berangkat hari Rabu kemungkinan teman-teman tapi kalau 311 tidak berangkat besok berarti 227 langsung maju berarti putar kepala lagi syukur 227 sampai di Medan dengan selamat senang 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 rasanya ketika melihat bus-bus ini sampai di Medan dengan selamat teman-teman untuk informasi 220 sudah berada di Lampung kalau tidak salah sudah nyebrang ini lagi proses variasi kepet ya teman-teman mau dikasih tulisan dulu biar makin keren kata Bang Risky kemarin nanti percumburu ini akan nyusul sekarang selesaikan dulu yang tulisan di kepet bawah ini teman-teman nanti akan saya update lagi videonya mengenai variasi kepet selimut dan tulisan percumburu di atas ini sekian dulu teman-teman video untuk saat ini nantikan lagi video-video selanjutnya jangan bosan-bosan nonton video seng-seng lintas mohon maaf apabila ada salah-salah kata sampai jumpa di video-video berikutnya stay safe stay hard